Halo semua, kembali lagi bersama Sukani TV. Konstruksi merupakan suatu kegiatan pembangun sarana maupun prasarana. Dalam sebuah bidang arsitektur atau teknik sipil, sebuah konstruksi juga dikenal sebagai bangunan atau satuan infrastruktur pada sebuah area atau pada beberapa area. Sekarang ringkas konstruksi didefinisikan sebagai objek keseluruhan bangunan yang terdiri dari bagian-bagian struktur. Misal, konstruksi struktur bangunan adalah bentuk bangun secara keseluruhan dari struktur bangunan, contoh lain, konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan, konstruksi kapal, dan lain-lain. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan model, tata letak suatu bangunan jembatan, rumah, dan lain sebagainya, walaupun kegiatan konstruksi dikenal sebagai satu pekerjaan, tetapi dalam kenyataannya konstruksi merupakan satuan kegiatan yang terdiri dari beberapa pekerjaan lain yang berbeda. Pada umumnya kegiatan konstruksi diawasi oleh manajer proyek, insinyur desain, atau arsitek proyek. Orang-orang ini bekerja di dalam kantor, sedangkan pengawasan lapangan biasanya diserahkan kepada mandor proyek yang mengawasi buru bangunan, tukang kayu, dan ahli bangunan lainnya untuk menyelesaikan fisik sebuah konstruksi. Untuk keberhasilan pelaksanaan proyek konstruksi, perencanaan yang efektif sangatlah penting. Hal ini terkait dengan rancang bangun, desain dan pelaksanaan infrastruktur yang mempertimbangkan mengenai dampak pada lingkungan amdal, metode penentukan besarnya biaya yang diperlukan anggaran, disertai dengan jadwal perencanaan yang baik, keselamatan lingkungan kerja, ketersediaan material bangunan, logistik, ketidaknyamanan publik terkait dengan yang disebabkan oleh keterlambatan persiapan tender dan penawaran. Desain-desain dalam konstruksi dalam bangunan Terima kasih telah menonton!